Terima kasih telah menonton Yang kecil kita ketika dia diajar Diajar oleh beliau Kayaknya jasa mereka itulah yang terbesar Maka Barakallahu Fikum kepada guru-guru TK Guru-guru Paut Guru-guru SD Yang meletakkan dasar dari semua Yang akan menjadi etos dari anak itu di masa yang akan datang Maka memang sebenarnya Kalau kita lihat pendidikan di beberapa negara yang secara pendidikan maju Usia Sebelum 10 tahun itu mereka manfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun Adab Dan membangun Etos belajar Adab Dan etos belajar Jauh sebagai prioritas melebihi materi Ilmu pengetahuan Karena materi ilmu pengetahuan itu begitu Masanya tiba mudah mereka kekuasai Selama mereka memiliki Etos Dan akan menjadi sesuatu yang Bermanfaat selama mereka memiliki Adab Oleh karena itu Para bunda Ustazat Yang mengajar di Paut Yang mengajar di TK Yang mengajar di SD Prioritas besar kita adalah Akhlak dan adab Tapi bagaimana akhlak dan adab itu tumbuh Dia adalah Dimulai dengan Jadi mungkin kita perlu Merenungkan banyak-banyak Pengajaran Luqman Kepada putra-putranya Karena disitu terkandung Materi Metodologi Sekaligah Filosofi Dari apa yang harus diajarkan kepada anak Filosofahnya ternyata satu Anishkurillah dulu Sebelum semuanya Jadi Menanamkan nilai Rasa syukur kepada Allah Di dalam pendidikan itu Itu yang Yang menjadi hal yang utama Mengajar anak-anak Mensyukuri Allah Atas segala nikmat Mengajar anak-anak Mensyukuri Allah Atas nikmat lisan Nikmat hidung Nikmat telinga Nikmat Segala nikmat yang mereka rasakan Ini akan jauh lebih penting Dari semua hafalan Kemudian membawa mereka Untuk meyakini Bahwa Yang mencipta mereka Yang memberi Rizki mereka Yang mengatur Segala urusan mereka Yang memiliki Menguasai mereka Adalah Allah Maka tidak layak Menyembah selain dia Dan yang ketiga Bagaimana Menangkamu Rokabatullah Dengan berkata Kepada mereka Aduhai nak Kalau ada sebutir darah Kecil tak nampak Tersembunyi dalam batu Atau di petala langit Atau di lapis-lapis bumi Tidak ada seorang pun Melihatnya Niscaya Allah Melihatnya Dan mendatangkan balasannya Aduhai nak Seandainya Kamu Tidak berbuat baik Maka lakukan Jangan ragu Meskipun Tidak ada yang melihatmu Meskipun Ayahmu Tidak melihatmu Sehingga tidak bisa Memujiimu Meskipun Ibumu Tidak melihatmu Sehingga tidak bisa Membanggakanmu Meskipun Teman-temanmu Tidak melihatmu Sehingga tidak bisa Mengagumimu Meskipun Ustadahmu Tidak melihat kamu Sehingga tidak bisa Menjadikanmu Pujian Tapi kalau Allah Melihat Maka Pujian Allah Balasan Allah Lebih indah Dari pelukan Cinta ibu Lebih indah Dari pujian Ayah Lebih indah Dari kebanggaan Guru Lebih indah Dari kekaguman Teman-teman Maka pada hal Baik nak Lakukan Sebaliknya Kalau ada hal Buruk nak Meskipun Orang lain Tidak melihat Meskipun Ayah tidak melihat Sehingga ayah Tidak marah Meskipun Ibu tidak melihat Sehingga ibu tidak Cemberut Meskipun Teman-teman Tidak melihat Sehingga teman-teman Tidak bisa Mengejek Meskipun Gurumu tidak melihat Sehingga gurumu Tidak bisa Menegur Tetapi kalau Allah Melihat Nah Allah Pasti mendatangkan Balasannya Dan balasan Allah Selalu setimpal Adilnya Bahkan sebelum Ya bunaya Akimis Salah Sebelum Kita mengajarkan Salat Menyuruh Anak salat Di umur Tujuh tahun Syukur kepada Allah Tauhidullah Dan murakabatullah Ini Menjadi kurikulum Yang mendasari Segala hal Semuanya Jadi Saya kira Ustazah Silahkan Dimasukkan Dimasukkan Anasir Anasir Untuk Syukrulillah Tauhidullah Dan murakabatullah Di dalam setiap Pengajaran Yang kita lakukan Sebab itu Dasar Dasar dari Semua hal Yang akan kita Ajarkan kepada Anak-anak kita Dan lebih-lebih Dari itu Guru yang sukses Pasti yang banyak Mendoakan Murid-muridnya Guru yang sukses Pasti bukan guru Yang mengandalkan Kemampuannya Mengatakan Aku pasti bisa Mengajari mereka Tetapi Guru yang sukses Adalah guru yang mengatakan Yang mengajari mereka Adalah Al-alimul khabir Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan aku Hanya alat Peragam Begitu Terima kasih